Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko Dan kali ini tersendiri mengenai episode ketujuhnya Karena reviewnya udah keluar Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas Nah, sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan Nah, kita bisa lihat nih dari reviewnya gitu kan Dan bakalan ada yang namanya itu pertarungan antara si Arimakana dan juga Akane Kurokawa Yap, sebenar banget bagian kedua dari pementasan teater Tokyo Blade itu bakalan masuk ke dalam klimaks-klimaksnya Dimana sebelum itu nantinya kita bakalan lihat ya flashback dulu nih Mengenai masa kecilnya dari si Akane Kurokawa dan juga si Arimakana Dimana untuk Arimakana sendiri kita bakalan dilihatin ya mengenai kesuksesannya waktu kecil Bahkan dia itu banyak banget dapat ya tawaran untuk tampil di televisi, manggung Dan juga menciptakan lagu Pimen, Pimen, enggak 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 Pican-pican gitu kan yang jadi brokoli itu gitu kan jadi pohon gitu Ataupun sayur-sayuran gitu Nah, disini kita bakalan lihat juga sebenarnya hal itu tuh gak selamanya indah ya bagi si Arimakana Karena sebenarnya ada masalah besar yang dihadapi sama si Arimakana dan juga kedua orang tuanya Ya, seperti yang kalian tahu kalau animenya Oshinoku ini tuh identik dengan yang namanya Fatherless Dan tidak terkecuali untuk Arimakana sendiri dimana ayahnya pergi Karena ibunya itu sudah gak bisa lagi ya bersama dengan ayahnya Karena ayahnya pergi selingkuh ya Dapat ya cewek yang lebih bohai mungkin kan dan juga uangnya juga udah banyak mungkin kan Karena kan Arimakana tuh menghasilkan pundi-pundi uang yang begitu banyak ya untuk kedua orang tuanya Dan bukan hanya ayahnya aja yang pergi ya dengan wanita lain yang lebih kaya Dan ternyata disini ibunya Arimakana juga mengeksploitasi si Arimakana itu sendiri Dimana semua job itu diambil agar si Arimakana ini tuh bisa tetap menghasilkan pundi-pundi uang Dan tentu aja itu dengan imbing-imbing kalau Arimakana harus tetap jadi artis cilik berbakat dan juga paling laku pada zamannya gitu kan Sampai pada akhirnya Arimakana udah beranjak dewasa dan dia juga udah kayak kehilangan panggung Karena bakalan banyak yang bermunculan artis-artis cilik lainnya dan saat itulah si nama Arimakana tuh mulai redup Nah disana ternyata ibunya tuh tidak yang namanya itu peduli lagi sama Arimakana yang udah tidak menghasilkan uang Jadi si ibunya pulang ke kampung dan meninggalkan Arimakana di kota sendirian Dengan alasan pengen pulang kampung dan bertemu dengan keluarganya nanti balik lagi tapi gak balik-balik Gitu kan sampai Arimakana tumbuh dewasa dan mandiri Nah disisinya si Akane Kurokawa sendiri dia melihat sisi terang dari si Arimakana waktu kecil Sebagai artis cilik paling populer lah gitu kan di kalangan anak-anak kecil bocil-bocil kayak si Akane Dan dimana Akane itu adalah salah satu fans beratnya dari Arimakana Sampai-sampai hal tersebut juga didukung sama kedua orang tuanya dari Akane Kurokawa Dimana si Akane disekolahkan di sekolah yang bisa mengajarinya berakting Dan dia akhirnya masuk ke sangkaralarai Dan dia juga mencoba untuk melakukan debutnya sebagai seorang artis juga gitu kan Tapi sebelum itu dia dapet kesempatan dimana dia dapet kayak undangan lah untuk bisa bertemu sama si Kanacan Jadi ada satu sesi dimana Arimakana ini tuh yang waktu kecil kan masih tenor-tenernya itu mengadakan kayak pertemuan dengan fansnya Dan salah satunya itu adalah si Akane Kurokawa Nah saking excitednya orang tua dan juga si Akane Kurokawa sendiri Akane itu dipakaikan dengan baju yang pernah mirip-mirip kayak digunakan sama si Arimakana Namun saat si Arimakana gak sengaja bertemu dengan Akane gitu kan di salah satu lobby Dan ternyata si Akane itu pakai bajunya itu mirip banget sama si Arimakana Langsung lah Arimakana kecil ini tuh marah gitu kan kepada si Akane Karena memang pada waktu itu tuh suasana hatinya si Kanacan kecil itu lagi tidak bagus gitu kan Dan ketika dia melihat kembarannya ataupun orang yang menirunya Si Arimakana pun lantas membuang topinya si Akane Dan meminta Akane untuk tidak menirukan dirinya lagi gitu kan Jangan tiru-tiru aku Jangan menjadikan dirimu tuh seperti aku Karena aku tuh jauh lebih jago nih daripada kamu gitu kan So berapa tahun berlalu ya Akhirnya kita balik lagi ke stack around-nya Tokyo Blade Dimana dalam pementasan saat si Akane dan juga Arimakana sedang beradu acting Di sini Akane itu mencowat untuk yang namanya itu All out lah untuk ngeluarin semuanya Agar bisa mengalahkan si Arimakana Namun ternyata Arimakana malah kayak Ya udah gitu kan Ya lu mau menang ya udah gitu kan I'm done Lu win gitu kan Dimana hal itu membuat Akane itu merasa kayak kecewa lah Karena dia udah ngeluarin semuanya Eh ternyata Arimakana itu gak mau merespon balik Apalagi actingnya si Arimakana sekarang menurut si Akane Itu actingnya tuh bener-bener acting yang bukan Kanacan dulu gitu kan Kalau dulu tuh actingnya si Arimakana tuh adalah acting yang egocentris gitu kan Lebih mementingkan dirinya sendiri Ingin terlihat menonjol dan bersinar gitu kan Dan menjadi mataharinya dari si Akane dan juga bocil-bocil pada zamannya Tapi sekarang actingnya si Arimakana tuh lebih kayak acting yang melindungi lah Melindungi semua aktor Mencoba untuk bisa membackup para talent-talent lain Ketika ada kesalahan kayak Komosida melakukan kesalahan Si Arimakana mencoba untuk memperbaiki dialognya si Komosida Dan sekarang si Arimakana mencoba untuk menjadi lampu sorot untuk si Akane Kurokawa Dan itu bikin jengkel banget karena Akane gak mau ya Arimakana itu beracting untuk melindungi orang lain gitu kan Ataupun mencoba menyesuaikan kemampuannya dengan orang lain Walaupun dari segi bisnis dan juga segi industri itu sendiri Baik di industri perfilman ataupun semua pekerjaan lah gitu kan Kita itu ya berlaku sebagai seorang pekerja Harus menyesuaikan kemampuan kita dengan orang lain Karena kalau kita itu ingin menonjol sendiri tentu aja Orang-orang pada yang gak suka sama kita dan mungkin kita bakalan gak dikasih job lagi Dan itu tentu aja pernah dialami sama si Arimakana Seperti awal cerita dari Oshinokin sendiri yang sangat membuat kita tuh prihatin lah terhadap karakter dari si Arimakana Yang dulunya artis jilik malah sekarang gak bisa bersinar gitu kan Ataupun susah dapat kerja karena terlalu tinggi kemampuannya gitu kan Jadi orang-orang tuh pengennya ya Arimakana tuh menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh sutradara ataupun tim kerjanya Jadi harus berbaur lah seperti nasihat dari si Gotanda dulu Waktu si Arimakana kecil itu adu acting sama si Aqua ya Jadi yang diperlukan tuh adalah relasi dengan orang lain Dengan kru, dengan aktor lain Karena ya semuanya bisa terjadi apapun di industri hiburan itu sendiri Karena ya kalau gak ada relasi sulit banget tuh untuk bisa berkembang dan dapat pekerjaan Di industri kreatif yang kayak Arimakana dan juga Akane itu lakukan saat ini Nah kemungkinan episode ketujuhnya nanti bakalan ditutup dengan kemampuannya si Akane Yang bakalan all out ya untuk bisa berhadapan sama si Arimakana dengan mengeluarkan kemampuan Star-E-nya Bahkan si Akane juga ngajakin si Aqua untuk bisa join nih Untuk bisa mengalahkan timnya dari Arimakana dan juga Himekawa Taiki So episode ketujuh dari animenya Oshinoku itu sendiri untuk season keduanya bisa kalian tonton lagi ya Nanti di hari Rabu tepatnya itu tanggal 14 Agustus 2024 Nontonnya dimana ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya